Ribuan warga Kecamatan Mekarasari menggelar pesta rakyat dalam rangka perayaan 17 Agustusan dan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam acara tersebut, panitia merangkai nanas madu menjadi tumpeng berukuran raksasa yang kemudian diperbutkan oleh warga. Peringatan hut ke-73 Republik Indonesia tak hanya ramai di perkotaan, namun perayaan yang dikaitkan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ini juga ramai dilaksanakan di Kecamatan Mekarasari, Kabupaten Baritokwala. Dalam acara ini, panitia penyelenggara membuat tumpeng raksasa yang terbuat dari nanas madu. Seperti diketahui, nanas madu merupakan hasil perkebunan masyarakat setempat yang sangat populer di Banjarmasin. Oleh panitia, warga dipersilahkan mencicipinya. Kontan warga pun terlihat berebut mengambil nanas madu. Bupati Baritokwala Normiliani dan Camat Mekarasari Muhammad Aziz mengatakan, Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempromosikan Kecamatan Mekarasari sebagai salah satu sentra nanas madu di Kalimantan yang luasnya mencapai 250 hektare. Harapan kita tentunya suatu saat Kecamatan Mekarasari ini bisa menjadi agrupulitan. Agrupulitan yang terbanding bukan hanya di bidang pertanian, tapi melingkupi semuanya. Tapi semuanya dalam artian baik sarana-prasarananya, Namanya Jara dan sebagainya, juga pemasaran untuk membuah nanas ini. Kecamatan Mekarasari diharapkan bakal dijadikan agrowisata buah nanas terbesar di Kalimantan Selatan. Festival nanas ini kemarin juga dimeriahkan dengan jalan santai, kontes nanas sekalteng, dan lomba cipta menu kreatif berbahan baku nanas. Dari Baritokwala, Muhammad Tamyis, AINIS melaporkan.